Halo guys balik lagi ke channel ini bersama gue lihan dan kita kali ini bakal ngonten Wild Rift tapi tidak push ranknya jadi kemarin gue lagi solo rank lagi di Diamond lagi solo rank terus gue itu ketemu sama AJ Gaming udah tau lah ada judul lah AJ Gaming buat kalian mungkin yang udah ngikutin dia dari jaman OV ya kan sekarang PUBG M pernah Identity 5 juga banyak main game lah sekarang udah punya AJ Story juga dia pernah ngonten Wild Rift gitu ya cuman nih mungkin dia pengen main doang kita tau gimana mainnya juga jago guys buat kalian mungkin para fansnya AJ Gaming kangen gitu ya lihat permainan dia kita langsung nonton bareng-bareng aja karena gue juga penasaran gimana caranya dia ngebully-bully lainnya ini dia MVP guys dia match MVP waktunya nih gue waktu itu sampai kagak fokus gitu kan main TV lihat nih AJ Gaming kira 12 dia dapet S juga gitu ya higher performance dan 98,2 players at the same rank jadi dia emang lebih lagi jago daripada Fiora biasanya direngket emerald gitu ya karena dia emerald tiganya itu Diamond si Lee Sin sama Alistar sama gue Diamond Finn sama Fiora nya itu emerald cuman emerald satu sekarang AJ Gaming hashtag PUBG M oke kayaknya ini asli guys kita langsung lihat aja ya replaynya permainan dia itu seperti apa nih fitur yang mantap tentunya dari Wild Rift yang sangat-sangat berguna guys fitur replay jadinya kesimpannya lumayan lama dan gue bisa nonton lagi kita bisa lihat juga bahkan sampai ke arah musuhnya gitu kan ke arah musuhnya kita bisa lihat terus kita bisa setting fog nya di arah mana pokoknya merah aja karena musuhnya di arah merah terus kita bisa lihat juga dia punya item apa nih wah fitur seperti ini yang kami butuhkan wahai gritna oke terpas dari itu gue bakal konten dua-duanya guys oke nah ini dia mulai ke bantu nge-list jadi kalau misalkan lu di Baron Laner bantu list lah nih si junglernya gue juga bantu list walaupun gue harus kehilangan satu minion gapapa biar lebih cepet juga lisinnya bakal rotasi ntar jungle pettingnya jadi lebih menang buat nge-gangnya si lisin halo lisinnya bener karena main solo ya percaya aja gue mah main solo juga gak egois gitu sempet ketemu orang yang egois juga mainnya disuruh pick roll support malah nge-pick aksan pake smite banyak yang gak logis guys tapi kalau main solo itu udah pasti itu bakal jadi masalahnya gapapa lah main solo lagian main game tuh cuma buat having fun dong gue udah gak pernah mencoba bentuk kompetitif gitu ya main-main aja gitu push rank gue kalah-kalah gue masuk ke arah diamond ya syukur alhamdulillah gitu kan lalu gue juga sering kalah kemarin gue waktu ke emerald ke diamond gue kalah mulu terus akhirnya menang terus ini wuh bagus ya itu riposte nya langsung masuk pas si yantonya pengen nusuk tapi kalau misalkan 1-1 sih Yasuo sama Fiora menang Fiora sih menang Fiora sih cuman Yasuo juga ada titik menangnya juga gitu kalau misalkan si Fiora mungkin level 5 nanti ya kalau dia gak miskin juga nah ini dibantu nih di geng sama Lisin nih udah leading lah dari segi gold aja kalau misalkan lu perhatiin pasti leading nih Fiora nya dia dapat banyak minion 1400 yantonya gitu kan 1200 tuh lebih miskin terus gue gak liat juga tadi si Fai nya ngebunuh Lisin harusnya sih emang gue turun sih tapi gak juga sih gue gak bakal bisa bantu apa-apa gue jadi farming dulu belum ada ulti juga gue twisted side belum ada destiny ya kan jadi gue farming aja nih di arah mid nih lawan gue akali dan gue tahulah gue karena gue main akali juga jadi gue tahu cara lain akali guys yang penting jaga jarak aja jangan dekat-dekat sama Twilight Shroth atau itu Asep VD nah gue maaf cuma penasaran sama pemainan AJ Gaming doang nih gue gak tau sih ada gak sih skill Fiora yang bisa dihalangi sama Wind Wallnya ya suhu kayaknya gak ada sih karena kan nusuk-nusuk gitu ya guys ya kan itu cuma menahan proyektil nah masih level 3 tuh kejadiannya kalo misalkan dia menang level dia bisa menang cuman ini Yanto sih power spike nya 0-10 bro harusnya menang? harusnya bisa menang? ada kondisi dimana Yasuo tuh bisa menang lawan Fiora kalo misalkan udah level 5 gitu ya tadi kan terketebas lu liat kan darahnya si Fiora nya berapa langsung di last breath tuh di ulti sama Yasuo kritikalan nambah pukul-pukulan tuh sama si Fiora nya terus lu agak nempel ke tembek eh tembek lagi tembok biar namanya itu si ini apa namanya titik vitalnya gak keliatan dan ini rotasinya sih oke banget sih ini masalahnya mirip-mirip rotasi AOV nih Baron Lander biasanya kalo misalkan di Wild Rift tuh gak rotasi cuman ini kalo misalkan mulai upload pemubahan kayak gini tuh bagus banget rotasinya buat seorang apa ya play dia jago sih main-main AOV juga jago sih jadi kalo misalkan rotasi kayak gini tuh rotasi yang biasanya gak gue temuin di Baron Lander-nya Wild Rift biasanya tuh kalo di Wild Rift itu Baron Lander-nya lebih tipikal yang nge-push split-push sendirian gitu dan turun atau ke atas naik gitu tuh kalo misalkan ada naga up atau mungkin ada herald nih ada objektif yang up kalo gak mah dia bakal farming terus tuh di Baron coba aja nge-push lainnya sendirian bakal nge-split-push nantinya gitu cuman dari cara permainannya sih gue kayak ngerasa dia asli gitu nih buat kalian yang tau dia main pake nickname apa guys ini asli guys liat gak sih dia gak ngelasit bro ini AOV banget bro dia gak ngelasit bro dia pukul-pukul gitu loh kayak berasa main AOV loh gimana ya guys oke repostnya tebas pukul terus bro Yasuo-nya gak berani padahal posisinya Yasuo-nya bisa menang ya iya kalo level 5 force pack-nya bisa menang sih kalo Yasuo itu takut malah kena cicil titik vital mulu kan sama pasir Fiora akhirnya malah kalah gitu guys ini kalo dia gak lasit lagi sih udah fokus banget ya player AOV guys lasit banget terus kayak yang player yang biasanya kayak nge-hitin minion terus tuh tipikal player dari MOBA-MOBA handphone semua gak ngelasit doang jadi gini guys kalo misalkan lu itu nge-push minion terus itu posisi minionnya bakal lebih condong ke arah ke arah turret lawan jadi lawan lu bakal nge-tarteling tuh di arah turret makanya ada metode dimana lu bakal nge-gang ini juga gak ngelock WV juga tapi cuma ngelasit doang biar lu nge-freeze lane-nya gitu kalo misalkan dia kedorong terus nih terus mesti jago udah di arah turretnya deket-deket sedikit-sedikit dia cuma ngelasit doang biar nanti ketemunya titiknya sama lagi nih depan turret dia lagi, depan turret dia lagi jadi lebih aman sedangkan kalo misalkan posisinya kayak gini ini bakal gampang kena geng kan posisinya kan tuh karena push karena minionnya ke push mulu tuh cuman untuk dari segi mobilitas sih nge-clearnya pasti duluan yang kayak begitu terus lu bisa mobilitas lebih cepet juga ya serba salah sih cuman kalo di OV gak bisa tuh kalo misalkan lu cuma ngelasit doang gua pernah nyoba pake archer begitu malah bonyok gitu ya mendingan di hit-in aja terus di wild drift sih masih bisa gitu untuk freeze lane lu coba untuk kayak nemuin minionnya lagi di tempat yang sama itu bisa banget tuh posisi-posisi permainannya tuh mencurigakan guys mencurigakan banget ya kayak bukan player wild drift loh oh tuh dia mau nge-gang tuh karam itu udah kayak gua inget-inget pas konten dia pake lagi pake airy dulu kan dia sering banget ke arah mid lane nah biasanya gini emang udah pasti udah ada dua pilihan antara lu coba untuk nge-push ke arah lane lu atau lu itu ini apa namanya ngebantu objektif naganya oh ini nge dimasukin juga tuh sama musuhnya dikejar-kejar kan bagus banget emang tugasnya Fiora sih gitu bro ngejar aja itu apa namanya ADC musuh ya kan hajar sampe mampus nah ada jana lagi nih supportnya nih oh belas kuar mental tas kejar terus bro oh ini gak mati sih singet gua soalnya ada di turret ya kan ini alistar nya lama naiknya tuh gak kena vitalnya tuh gak kena titik vitalnya tuh kena trepes si ini lagi apa namanya caitlin jutar oh kayaknya mati jadi dari tadi tuh tapi gak ada yang mati atau alistar oke gak ada yang mati lu mulai percaya ya guys kalo misalkan ini tuh AJ Gaming Asri mulai percaya gak bro dari tipikal permainannya bukan player wild trip soalnya liat lagi aja nih di lane dia apakah dia bakal last hit doang atau nanti nge-push gitu apakah dia bakal ngelast hit doang atau dia bakal hit-hit terus sampai ngelast hit ke arah minion guys untungnya sih gak ngelast hit juga sih masih dapet gold ya meskipun gak sebanyak kalo misalkan lu last hit oke gak ada minion lain tuh ditinggal minionnya ditinggal ngambil herald bantuin gak masalah bro daripada lisiinnya sendirian mati kan dibandingin sama V terus dicolong tuh herald bantunya terus lane challenge diposte oh toilet throat masuk itu di sweeping blade ketangkat juga ya dapet heal pasifnya alistar sebenernya kalo gold nih sama Yasuo nya ya Fiora nya karena gak last hit berapa goldnya 5400 oh iya sebenernya mati 3 bro belum power spike ya udah 0-3 dia tunggu 7 lagi deh tunggu mati 10 kalo dari segi gold mah yang menang Fiora lah tadi emang dibantu terus skillnya juga banyak nih Fiora punya kill berapa kill 4 wajar aja gold test ini baru kill 4 berarti dia kill sisa 8 lagi nah gua gak ngerti nih dia maju-maju sendiri soalnya lagian Fiora emang kalo misalkan udah ini udah kuat banget berani banget ini kayak gini nih tuh majuin terus tuh ada riposte selagi tas unstoppable hajar lagi hmm ada akali dibantu lagi kan sama disini kan tuh gua jarang-jarang nih ketemu jungle kayak gini nih komen solo nih nih lagi bagus banget mainnya hmm vital gak kena dia ngedashnya jadi Fiora tuh ada ngedashnya itu bisa dimundurin sedikit bro tapi kalo misalkan tuh ngedashnya kayak di fullin aja gitu jadi jadi-jadi nyerobot nyerobot gak kena titik vital ini masalah gak masalah sih lu mau main Fiora tuh Fiora tuh lebih gampang dari Florent kalo buat lu yang player-player AV ya Fiora tuh lebih mudah gitu ya dibandingkan Florent yang harus ngambil bunga yang penting kalo misalkan Fiora mah ya lu tau titik vital musuh lu tau jaraknya dan pasti ngehit ke arah titik vital sih udah oke banget dan kalo udah jadi tinggal ngedash-ngedashnya ke ADC ADC beberapa kali tembak na titik vital udah pasti mati bro lagi itemnya kan gini kan dia bikinnya Trinity Force kan terus ke arah BWRK ntar terus nambah lagi darahnya nambah terus tuh kalo misalkan ultinya pecah juga dia ngehil lagi jadi lumayan nyusahin juga nih buat ADC mati lagi ya suai Dragon Strike nah ya vital di belakang grand duel dibantumu lu jarang gua ketemu jungle kayak begini tolong ya wild drive ya tolong ya biot ya kalo misalkan main solo berikan aku jungler-jungler seperti ini sekali-sekalinya gua lagi main dikasih win strike gitu win strike ya dikasih jungle ya mantep-mantep kayak begini seru terus gua sempet ketemu sama ini juga fish top server dia peringkat 200 tapi jago coy peringkat 200nya aja jago gua agak ngerti peringkat 1nya bagaimana peringkat 200 sih gokil objektif aja main turret ya Yasuo udah gak bisa menang lawan Fiora nya kalah item kalah duit kalah level 9 level Yasuo nya bro mau ngaduin ke Fiora sih gak ada otak dia fan nya dikata-katain sama Alistar fan nya dikata-katain sama Alistar gara-gara mainnya kurang katanya gua ampe cuma apa ya tuh 2-1-1 mati 1 malah gua wih god like gagal ngeliat lagi gua barusan di solo kill bro Yasuo nya bro di ulti sih oh di ulti tuh ulti nya lagi cooldown udah guys kita ngeliatin ke IG gamingnya aja karena tadi gak keliatan itu dibunuhnya gimana ini yang paling gua gagal ngerti dia gak pusehnya sendirian nih kagak ada musuhnya nih ya bodo amat ya kan dihindarin tuh serikin flipnya dia tau akali bakal kayak gitu dia tau skillnya akali fix banget perang lagi kita kan naga guys yang lagi perang guys ya kita karah gua ya dah ini gua lagi nyerang-nyerangin tuh tuh gua kejar-kejar terus dengan ada wallingnya lawas 11 gun dipecahin gua nunggu lagi gua seba zoning cetar gak masalah bro gak takut gua hajar terus cetar enak balik ke fiora let's go mati lagi flash cetak grand well cetak cetak pecah lagi double kill harusnya di atas dikejar tuh reposte legendary gak boy dia kill berapa deh dia mati kan tapi ntar kan oh iya dia mati ntar mati 90 udah kill 9 deh udah sakit banget kayak gada klak ya 9-0-3 lagi protobelt lagi jadi bisa ngedash lagi ya kan ada tambahan ngedash selain ngeflash gitu herald 2 nih adanya 2 herald nih nyebelin banget bro herald kan darahnya itu kan sesuai sama level kita juga ya sama yang nge-summon gitu ya di menit segini bisa sampe turret tier ini yang tier 3 cok inhibitor bisa hancur juga ini udah hilang inhibitor 1 ya kan bisa hilang lagi nih gara-gara herald 2 biji begini lagi dipake di horizon cup lagi tuh gue destiny ya kan gue zoning ya kan setak 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 pedes dimunsun sama jana gak masalah bos legendary hmm hmm gue campah tidak boleh bro kartu kuning menyerang kazuki itu ditabrak-tabrakin itu trapnya si caitlin ini caitlin sih bentar endong mati ini sama fiora kurangnya dikit lagi tuh ya kan dilihat-dilihat sedikit protobelt grand challenge maksud gue protobelt ulti gitu kan mati sih caitlin sih paling-paling 2 kali 3 kali serang lah 2 kali 3 kali serang mati lah sama fiora lah ini lumayan nih kalo misalkan lu player baron ya main fiora hmm ditebas saya suwo posisininya ya bro kalo tf mah di belakang hmm kejar lagi ketak mati dia kena ultinya akali kilap 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 balik ke gue denger nih wah biar gak fokus juga gue menyelamatkan leasing bro dari kematian nah mau kemana lu kita kasih dulu kartu-kartu manis ya kan cabut dulu jarang gue pake stasis guys ya kalo main-main restave gue pakenya protobelt gue biar kagak biar kagak buang-buang flash juga gitu kan apalagi gak musuh jauh gitu kan flash protobelt kartu kuning nangkep musuh tuh gue eh temen-temennya di belakang ya guys tapi protobelt gue pasti tef lagi kepake banget kalo misalkan lu push rank-push rank solo ya lu bisa pake tef kalo misalkan lu mid lane nah ini sekalian nih gue kasih tau kalo misalkan lu memang main solo terus lu ngerasa kalah mulu mungkin salah lane kali kalo duo sama jungle susah sih gue lebih sering main baron sama mid lane kalo duo itu sebenernya ada di bar kedua gue gue juga cukup bisa gitu main duo ya tapi win rate-nya lebih tinggi kalo misalkan gue main mid lane sama baron gitu jadi mendingan mid lane aja lah lebih enak gitu rotasinya pegang kontrol map juga gitu kan apalagi pakenya tf gue nah liatin lagi nih tuh langsung dikejar belakangnya bro itu main fiora kayak begitu emang gokil gue nunggu lagi nih bang EJ kalo misalkan dia ngonten wild drift sih gokil sih kita collab bang gue aja collab ya kan meskipun masih belum tau nih asli apa kagak tapi dari cara mainnya sih gue rasa sih dia beneran EJ Gaming bro hmm cari lagi guys gak bisa gak bisa ada ini ada rexus ya repostnya pake repostnya juga bukan yang buat ngebalikin gitu loh dia tau doang skillnya nih wah repostnya nih bisa buat apa ya nahan damage gitu bisa buat nge-dodge skill tapi dipakainya kayak maju terus kayak langsung dipakain gitu bukan kayak pas kayak apa ya bukan counter attack yang pas banget ya sekedar tau aja itu bakal diserang atau bakal ada serangan buat nge-dodge skill sambil nunggu cooldown skill satu lagi gak masalah juga lu bisa contoh nih cara permainan fiora nya EJ Gaming boleh-boleh nah ini ngambil Baron cuman kan karena gue gak ada ward ya nah gue lebih liat ke arah infernal ini kagak mau juga gue ngasih musuhnya naga kan jadi gue ke arah infernal buat ngasih vision sebenernya ada yang mulai kagak nih nah itu gue bukain ya kan kuat lah mereka gue percaya Bobo Fan juga mana mungkin dia butuh gue gitu buat ngambil Baron jadi gue diem aja nih disini nah terus gue liatin aja gue bayang-bayangin lagi buat ambil infernal dragon padahal musuhnya juga gak bakal berani sih dan gue juga gak tau musuhnya tau apa kagak tuh tadi gue mulai mulai Baron gitu jadi yaudahlah guys buat kalian mungkin yang masih kayak menanya-nanya bang main wild drift seru apa enggak nemu matchnya cepet apa kagak daripada nanya-nanya mending main sih karena nemu matchnya cepet kok gimana gue bisa push rank kalau misalkan gue kagak pernah nemu match gitu aja sih simpelnya gimana orang-orang itu yang kayak streamer-streamer wild drift bisa main kalau misalkan apa namanya kalau misalkan mereka itu gak nemu match gitu pasti nemu bro main berlima aja nemu main ber3 lebih cepet nemunya main berdua juga lebih cepet nemunya dibandingkan sendiri tapi sendiri selagi sekarang gitu ya sekarang sih lebih cepet nemu matchnya dibandingkan dulu di taunting taunting boy dikasih stiker pantat shiba oke ini udah udah mau end bro gamenya bro nah kita lihat udah gak bisa ngapa-ngapain juga musuhnya juga gak surrender sih gue juga entah kenapa mereka gak surrender ya cuman itu dia guys ya permainan dari bang ejgaming siapa yang berharap ejgaming balik lagi tentang konten AOV ataupun wild drift ya udah enak ya wild driftnya gede gitu kan jadi mau konten lagi mungkin bosan juga main pubg kan bang main wild drift let's go let's go gila gokil 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 gue lupa nih MVP siapa tuh kayaknya harusnya si ej deh oke guys itu aja dari gua berdoa yang keren-keren aja pokoknya thank you banget udah nonton sampe sini jadi jangan lupa buat subscribe like and juga share sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye-bye bye bye Terima kasih telah menonton